Hai sekian bros, ini John Bowles Balik lagi ke Waktu Belajar John Bowles Gue bakal lanjutin ngejawab pertanyaan kalian di Instagram hari Senin waktu itu Senin kapan sih? Oke, Senin minggu lalu Ini sosok dibuat di minggu yang beda Padahal ini hari yang sama So bros, tunggu apa lagi langsung aja kita Let's go! It's John Bowles here! Oke, pertanyaan pertama dari N.Rahmau Kasih tips untuk pragmatis dalam menghadapi problem yang berat Thanks, Dub Oke Kadang orang pragmatis itu Tidak bisa kayak orang extrovert kayak Kalau dia punya problem yang berat Dia bisa langsung Express problem itu Cerita ke orang Atau mungkin malah kayak Marah langsung ke problem itu di tempat Orang pragmatis pasti memendam Mengamati dulu Dan Kadang-kadang terpendamnya itu yang bahaya Pendam, 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 pendam Lama-lama meledak Kayak Gelas ini yang kalian lihat di episode sebelumnya Kalau ini kita isi air dalam Jumba yang cukup Dia akan berguna Untuk minum Tapi kalau diisi Berlebihan Dia akan Overflowing Dan akan Banjir kemana-mana Begitu juga dengan orang pragmatis Kalian harus belajar dikit demi sedikit Untuk menghilangkan air itu Mungkin kalian minum Kalian berikan ke orang lain Atau kalian buang dikit-dikit Yang penting di tempat yang Pas gitu lah Karena air kalau kita buang misalnya di wastafel Oke Gak akan jadi masalah Tapi kalau kita buang di kasur Bakal jadi masalah Begitu juga dengan kemarahan orang pragmatis Kalau mereka menyalurkannya ke tempat yang baik Ya Orang tidak akan jadi masalah Tapi kalau mereka Pendam, 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 pendam Akhirnya dia tumpahin ke tempat yang salah Mungkin orang bakal Mencap orang pragmatis ini Sebagai orang yang Tidak baik gitu Jadi emang untuk tips untuk pragmatis Dalam menghadapi masalah adalah tadi Kalian harus berani Membicarakannya pada orang lain Dan jangan pernah kalian pendam sendiri Karena you're not alone Kita selalu bersama Kita makhluk manusia Makhluk sosial Yang selalu diajarkan ke ESD Ya Itu kenapa kalian harus belajar atau ESD Karena nyata sekolah itu sangat penting Dan ya Cobalah untuk tegar dan Latihan untuk bilang tidak Itu yang udah pernah gue bilang di video-video sebelumnya Tapi itu emang tips untuk orang pragmatis Next Assalamualaikum Dokter Lanang Waalaikumsalam Thea, Thea Serahman Sherlock Holmes itu wataknya apa ya dok? Oke, mudah Sherlock Holmes pasti orang melankolis koleris Atau koleris melankolis Karena Untuk menjadi seorang detektif yang hebat seperti Sherlock Holmes Yang benar-benar detail Yang bisa melihat segala detail Harus orang melankolis Yap, tidak mungkin orang St. Wynn jadi Orang detektif Karena Kadang-kadang Jangankan nyari clue yang kecil-kecil Ya Nyari kunci mobil aja Susah Ya nggak? Bayangin kalau orang St. Wynn jadi Sherlock Holmes Saya tahu Pelakunya Pasti dia Eh Pak Sherlock Tapi kan dia yang mati Hmm Benar juga kau Emang saya tidak cocok jadi seorang detektif Well itu kalau orang St. Wynn coba jadi orang detektif Emang kadang-kadang tidak cocok Jadi Sherlock Holmes pasti antar di melankolis koleris atau koleris melankolis Kenapa koleris? Karena Well Yang mainin Benedict Cumberbatch sama Si Yang di film ya Yang mainin Benedict Cumberbatch sama Robert Downey Mereka main koleris, 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 main koleris gitu Tapi Sebenarnya bukan karena itu Tapi karena emang Sherlock Holmes punya etos kinerja yang kuat juga Itu kenapa dia pasti ada kolerisnya gitu Well masuk akal kalau orang pragmatis jadi seorang detektif Karena mereka seorang pengamat gitu Tapi Em Untuk seorang Sherlock Holmes Dia ada kolerisnya Next Dari Ivy Farah Hanya tiga Gimana caranya ngajaran orang St. Wynn biar agak sedikit rapian dikit gitu Dok Suka ngak kalau dia rumah Gantak Gini gini Orang St. Wynn emang mereka bukan orang yang rapi dan teratur Tapi Kalau hal-hal menyenangkan dilakukan kayak misalnya Kalau dia menerapkan kebersihan adalah hal-hal yang menyenangkan Mereka pasti mau Gitu Misalnya kayak Anak-anak Siapapun yang nanti cuci piring dan rapiin kamar Akan ibu kasih hadiah dan mainan Ayo siapa yang mau Oke bu Oke bu Akan saya rapikan semuanya Kok rumah rapih kayak istana Cinderella Ini siapa yang rapiin Sangwin bu Sangwin Tadi yang rapiin Jadi mainannya bisa Dapet tiga dong Jadi lakukan peraturan-peraturan menyenangkan Yang membuat orang sangwin Mau melakukan itu Apalagi sangwin koleris Mereka sangat suka hal yang menyenangkan Dan ada imbalannya Kayak Jangan terlalu berpikir kayak Anak-anak harus melakukan itu Karena itu emang tugas mereka Mereka Well semua orang suka hadiah Jadi Apa salahnya sih ngasih mereka hadiah ya Karena emang sebuah reward and punishment itu Kalau kita adakan Ya Pasti orang mau ngelakuinnya kan gitu Jadi kayak misalnya kalian ada pahala Ada dosa gitu Itu kan juga reward and punishment Dan Kurang lebih kayak gitu ya Kehidupannya itu sama Next Dari Erika Putri R Gimana cara biar akrab sama meloplegi dok Oke Kalau kalian orang sangwinis koleris Kalian mau akrab sama meloplegi Mungkin agak lebih mudah karena Orang sangwin kolerisnya yang akan maju duluan gitu Jadi Mungkin orang meloplegi Orang yang sangat tertutup Dan Kalau ada orang baru Mereka susah untuk didekati Karena kita Butuh proses Berkali-kali gitu Jadi Ingat waktu gue deketin dokter Ica It takes time It takes time Em Orang meloplegi suka dengan hal-hal yang repetisi Jadi Kalian lakukan terus aja Tapi Kalian harus tau batas annoyingnya dimana Gitu Karena kalau mereka suka Mereka akan tersenyum pelan kayak Tapi kalau mereka gak suka Mereka mungkin kayak Jadi kalian harus tau gitu Batas mana yang buat mereka suka dan enggak Dan terus-terus lakuin itu Dalam Porsi yang cukup Mereka tidak suka hal yang berdebihan Karena mereka orang introvert Dan mereka emang butuh waktu Untuk bisa diluluhkan Kayak sebuah batu Lama-lama ditetesin air Akhirnya dia erosi Gitu Itulah orang melangkos magmatis Kayak batu Batu I'm sorry I'm really sorry I have to do this Next Apakah dari tes rohani Wartak test Draw of tree Draw of person Bisa menggambarkan watak Okay Em Brush Gua bukan psikolog Jadi itu mungkin pertanyaan yang lebih Pas kalau ditanyakan ke teman-teman psikolog kalian Karena Em Yang gua tau sih Emang kadang-kadang Dari cara menggambar udah terlihat gitu Kayak Misalnya orang sangwin Suka gambarnya hal-hal yang menyenangkan Atau gambar hal-hal yang aneh Orang pragmatis suka menggambar hal-hal yang mudah Orang melangkolis gambarnya pasti rapi dan sesuai dengan Apa SOP nya Dan orang koleris Mereka misalnya gambar hal yang besar-besar Atau yang kuat-kuat Atau yang kadang Orang gak ngerti dia gambar apa Jadi pasti bisa Bisa terlihat gitu Dari tulisan juga Orang-orang extrovert cenderung berantakan tulisannya Dan Walaupun berantakan Mereka kadang-kadang suka nganggap itu udah bagus Tuh apaan tulisan lu jelek banget Jelek kapan bagus gini Gak tau lo salah Eh orang juga tau itu jelek tulisan lo Kayak ceker ayam Kau mau putih sedikit di mata Dede sama orang introvert Kayak orang melangkolis atau pragmatis Mereka tulisannya udah bagus aja Mereka bilang jelek Haaa tulisan kamu bagus banget Apa sih tulisannya jelek Kayak ceker ayam gini Itu bagus banget Jelek dari mananya coba Itu buru-buru bikinnya Kayak ceker ayam Jadi itu perbedaan Jadi kadang-kadang memang terlihat dari Cara penulisan orang Cara gambar orang Watak itu bisa terlihat Tapi tetep Kadang-kadang Ada juga orang Misalnya Watak sengwin Tapi dia punya bakat Digambar Jadi gambarnya bagus Karena watak itu juga dipengaruhi oleh bakat Dan watak dan bakat dipengaruhi oleh Gimana kita dididik waktu kecil Jadi bros mungkin itu aja untuk saat ini Maaf kalo masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab dengan baik dan sempurna Kalian bisa tanyakan terus dan kita bisa berdiskusi terus Karena inilah gunanya video ini Kita akan berdiskusi Jadi ayo kita belajar Berdiskusi You have to do that Mungkin saatnya gue bakal ngasih Kalian boleh tanya tentang Otak pria dan wanita Gue juga masih belajar tentang itu Jadi thank you bros yang udah nonton Share ke semua temen kalian Dan gue yakin kalian suka nonton video ini Amat bros let's go It's John Waltz here